Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua kita lanjutkan tata burma yang sudah kita jalankan sampai terakhir kemarin. Untuk itu, saya ingin langsung saja Mas Saiful bisa memberikan gambaran atau semacam ulasan terhadap tata burma yang ditulis oleh Mbak Fuad pada surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Silakan Mas Saiful. Oke, baik. Terima kasih Mas Zalmi dan juga teman-teman jemaah mayah atau siapapun yang menyimak kegiatan ini dan acara ini. Untuk sesi kali ini kita sudah menuntaskan tata burma al-fatihah, jadi kita memasuki surat Al-Baqarah ayat pertama. Surat ini boleh dibilang luar biasa karena diawali oleh satu ayat. Yang tampaknya, Mas Zalmi, menurut para mufasir itu di luar ekspektasi dan dugaan siapapun. Ayat ini diawali oleh tiga huruf, alif, lam, dan mim. Dalam ilmu Al-Quran, bacaan semacam ini lazim disebut sebagai fawati khusuar, jadi pembuka satu surat. Nah, ini kenapa dinamakan fawati khusuar yang sebenarnya di luar ekspektasi masyarakat Quras waktu itu ya? Karena ini huruf tiga ini apa maksudnya Allah membuka satu surat Al-Baqarah dengan tiga huruf alif, lam, dan mim. Ini kalau kita cari artinya juga nggak akan ketemu. Kalau kita cari tafsirnya juga tidak akan ketemu. Sehingga para ulama sampai saat ini pun juga mengembalikan arti dan makna dari alif, lam, mim ini dengan satu jawaban yang para alif, ulama sepakat bahwa Allah lebih mengetahui. Tetapi nanti kita juga akan tiba pada satu kesimpulan atau satu sikap dari Mbah Nun yang tampaknya juga perlu nanti kita dalami bersama-sama. Karena Allah yang mengerti apa kalimat atau kata-kata atau ungkapan alif, lam, mim. Nah, nampaknya kita perlu pendekatan selain tafsir juga perlu pendekatan yang bersifat untuk mentadaburi apa yang sudah disampaikan oleh Allah ini. Kira-kira itu Mas Zemli, pembuka yang bisa saya sampaikan. Alif, lam, mim, itu tadi seperti yang disampaikan Mas Zepul. Itu kan huruf atau tiga huruf yang sebenarnya tidak diketahui maknanya karena dia bukan membentuk kata dengan makna tertentu. Tetapi menariknya Mas Zepul ketika dia dilantunkan, apalagi dilantunkan dengan beberapa jenis irama, itu ya tetap enak didengar, indah didengar. Jadi bagaimana Mas Zepul mungkin bisa menjelaskan Fawad Tihuswar ini sekalipun tidak ada makna linguistiknya, tidak ada makna sebagai lazimnya kata atau kalimat, tetapi ternyata dia juga bisa bersanding dengan kalimat-kalimat lainnya ketika dilantunkan itu ya tetap enak. Seakan-akan dia juga sebuah kata yang punya makna seakan-akan. Bagaimana pandangan Mas Zepul? Iya, karena itu bagi sebagian orang dan ini juga tampaknya sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa salah satu mujizat Al-Quran itu enak dibaca dan enak didengarkan. Dan kemampuan seperti itu memang tidak bisa diciptakan atau dikarang-karang oleh siapapun. Bahkan manusia sendiri juga ditantang oleh Allah untuk menciptakan satu ayat saja di surat Al-Baqarah di ayat berikutnya. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita sampaikan untuk bisa memahami mengapa susunan alif lamim ini kok enak dibaca. Kalau kita mempelajari ilmu tajwit, itu memang tiga huruf ini tersusun dari tiga huruf yang apa ya, istilah mahkorijil hurufnya itu memang ketika kita mengucapkan itu memiliki pengaruh psikis yang nyaman dalam situasi emosi kita. Seperti alif. Alif itu kan tempat keluarnya dari kerongkongan. Maka dia bisa dinamakan sebagai huruf khalkiyah. Kemudian lam itu tempat pengucapan keluarnya ada di lidah. Sedangkan mim itu dengan cara cukup mengatupkan bibir atas dan bibir bawah. Sehingga komposisi alif lamim itu ringan diucapkan. Kemudian juga mudah dibaca. Sehingga siapapun yang perlu mempelajari ilmu tajwit, sekadar membaca alif lamim dari siapapun manusia, entah suku apa, bangsa mana, dia memiliki latar belakang apapun, saya pikir mereka mudah dan bisa mengucapkan karena tiga huruf ini memang tersusun dari mahkorijil huruf yang mudah dan ringan untuk diucapkan. Alif lamim. Kemudian yang kedua, Mas Zalmi, ini sepertinya Allah sedang membuka pintu supaya dengan semakin alif lamim ini tidak bisa diungkap dalam sisi tafsir maknanya, itu sesungguhnya menyeratkan bahwa Al-Quran ini memiliki kandungan yang seolah-olah dan bukan sekadar seolah-olah ya, yang memang tidak akan pernah habis untuk digali dan tidak akan pernah tuntas untuk dipahami. Karena alif lamim sendiri itu sebuah cakrawala. Jadi Allah menawarkan cakrawala pemahaman kepada kita untuk terus menerus menuju dan menggapai cakrawala itu sampai nanti kita akan dalam tanda kutip menyerah. Ternyata sekadar untuk memahami satu surat alif, ayat, satu ayat dari Al-Baqarah ini ternyata kita memang kecil dihadapan Allah. Ilmu kita tidak bisa kita andalkan sepenuhnya kecuali nanti ungkapan ini bisa kita baca dan kita bersapi dengan ungkapan yang didasari oleh sikap cinta kepada Allah. Mengatakan Mas Zalmi. Ya, terima kasih Mas Haiful. Tadi Mas Haiful menyinggung bahwa alif lamim dan mungkin juga ayat Fawati Huswar yang lain juga sama posisinya, yaitu tadi sekalipun dia tidak memiliki makna linguistik maupun semantiknya, itu punya efek atau makna psikologis bagi orang yang mendengarnya gitu ya. Barangkali nanti bisa diurekan sedikit lebih jelas. Sekaligus saya ingin bertanya, Kira-kira dalam pandangan Mas Haiful, apakah ada makna khusus bahwa alif lamim ini diletakkan di dalam urutan mushaf Al-Quran itu di surat Al-Baqarah di ayat pertama. Jadi ibaratnya itu mengawali dari surat-surat di dalam Al-Quran untuk masuk ke selanjutnya. Apakah itu juga secara simbolik atau secara tersirat Allah ingin menegaskan bahwa ketidakbermaknaannya sebagai kata pada alif lamim itu adalah justru bermakna ini tanda keluasan. Apakah kita sedang memasuki sebuah keluasan kandungan firman Allah atau ayat-ayat Allah? Ya Mas Elmi, ini tadi sudah kita singgung ya untuk satu panduan Al-Quran yang memang itu hudalinas. Pertanyaannya kenapa justru diawali oleh tiga huruf yang kemanaannya itu masih sangat rahasia dan perlu dan akan terus-menerus diungkap oleh manusia, terutama oleh para mufasir. Karena memang jawaban dari para ulama bahwa hanya Allah yang mengetahui apa maksudnya. Oke, itu memang hakikat dan sejatinya begitu. Tetapi dalam konteks kita sebagai umat Rabbi Muhammad yang diberi petunjuk oleh Al-Quran, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan tertentu di mana justru dengan kerahasiaan dan kedalaman makna alif lamim itu kita bisa menyelami, kita bisa memasuki pintu maknanya itu dari beberapa pintu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau dalam pendekatan yang disampaikan oleh Mba Hanun, kalau tafsir itu mentok dan hanya bisa mengatakan bahwa Allah lebih mengetahui, Allah maha tahu apa yang ada di balik kandungan alif lamim, coba kita menggunakan pendekatan yang bersifat apa ya. Pasti ini subjektif. Mba Hanun menawarkan metode pendekatan tadabur. Maka monggo, masing-masing orang bisa memberikan makna sepanjang makna dan penghayatan terhadap alif lamim ini bermanfaat bagi hidupnya. Juga bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mengatakan alif itu orang berdiri. Lam itu seperti orang rukuk misalnya. Kemudian mim itu seperti orang sujud. Lam monggo itu pasti subjektif ya, dan tidak bisa dikejar metodologi objektifnya. Karena memang ini tidak berangkat dari metode tertentu, tetapi berangkat dari penghayatan yang ditopang oleh rasa cinta. Justru dengan keluasan dan kedalaman itu, kita bisa lebih leluasa dengan batasan-batasan tertentu untuk tetap mampu dan memiliki peluang menghayati Al-Quran sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu cerita yang populer di teman-teman maknya kan Bantuan sering menyampaikan bahwa alif lamim ini bisa jadi salah satu, apa mas, haji-haji. Kalau kita sudah mengalami kesulitan, berhadapan dengan situasi di mana kita nggak bisa lagi keluar dari situasi itu. Kemudian kita menyampaikan, kok yang agak manut aku tak jurus alif lamim. Tapi ungkapan itu benar-benar keluar dari keyakinan, iman, hati yang paling dalam. Belapa boleh ya, nggak apa-apa. Tapi itu kan berlaku hanya untuk dirinya, hanya untuk si pelaku itu. Dan tidak bisa kita objektifisir. Jadi dengan kedalaman dan sisi kerahasiaan alif lamim yang sangat dalam ini, maka justru terbuka peluang untuk kita lakukan tadabur penghayatan yang dilandasi oleh cinta dan kedekatan kita kepada Al-Quran. Maka Tentu Mas Zilmi? Kalau misalnya secara pribadi saya merasakan alif lamim itu seperti Allah itu sedang memberikan reminder atau pengingat kepada kita, kepada manusia tentunya pada umumnya, dalam konteks kita sebagai pembelajar atau orang yang mencari pengetahuan. bahwa dibalik apa yang tampak oleh mata kita itu sebagai sesuatu yang belum jelas, belum clear, belum bermakna, itu justru kemungkinan terkandung banyak hal-hal yang kita belum tahu dan perlu mencari tahu. Kita belum mengenali, kita perlu melakukan penggalian lebih dalam. Kita dengan posisi belum banyak tahu itu hendaknya tidak buru-buru menyimpulkan, tapi hendaknya mencari sebanyak mungkin data, informasi, dan lain sebagainya. Apakah bisa juga saya memanai seperti itu, Mas Zilmi? Apa yang disampaikan Mas Zilmi ini kan intinya atau substansinya kan pada kemauan untuk melakukan pembelajaran serah terus-menerus. Jadi proses belajar itu kan tidak pernah berhenti. Dan itu bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Jadi pesan tersirat, tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mas Zilmi, Alif Lamim ini sepertinya mengirimkan sinyal pada kita untuk terus belajar. Tidak pernah berhenti dan tidak merasa cukup dengan ilmu atau pengetahuan yang sudah kita miliki. Karena untuk memahami tiga huruf saja kita ternyata bisa menghabiskan waktu untuk terus belajar tanpa pernah kita berhenti dan tiba di garis cakrawala. Nah salah satu kenapa Alif Lamim ini pertama kali ditampilkan di Al-Quran, ini juga menurut beberapa kalangan selain menegaskan bahwa ini mengandung kerahasiaan, Allah juga sepertinya memang ingin menunjukkan bahwa manusia itu salah satu fungsi yang tidak pernah selesai untuk dikerjakan adalah belajar. Bagaimana hal itu kita pahami dari tiga huruf Alif Lamim. Ini kalau tidak ada harokatnya Mas, Salatih Huswar itu kan memang tidak ada harokat, tidak ada harokat, tidak ada harokat, kan hanya huruf saja Alif Lamim. Maka sebenarnya ini tidak bisa dibaca, tidak ada harokatnya, tetapi bisa dibunyikan berdasarkan nama huruf. Nah kalau tidak ada harokatnya, kalau tidak ada harokat berarti kan dia bisa dibaca Alam atau Alim. Nah sama-sama tulisannya Alif Lam dan Mim, di awal surat Al-Fil itu sama-sama tersusun dari tiga huruf Alif Lam dan Mim. Tapi di sana kan ada harokatnya. Nah sama-sama Alif Lam, Mim yang awal surat Al-Baqarah dibaca nama hurufnya, kemudian untuk surat Al-Fil dibaca sesuai bunyi harokatnya. Ini kalau kita tidak mau belajar, belajar itu artinya ada interaksi antara guru dan murid, maka yang Alif Lam, Mim malah dibaca Alam, yang Alam Taro malah dibaca Alif Lam, Mim Taro, dan seterusnya. Artinya mau nggak mau memang seperti yang sudah disampaikan Mas Alim tadi, kita harus belajar, harus mengguru terus-menerus. Terus berguru itu tidak selalu harus ditemui dengan proses formal, tetapi bisa memelihara rasa ingin tahu supaya kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Mata-Mata, Mas Alim. Jadi mendorong curiosity ya, rasa ingin tahu. Makanya di paragraf pertama ini Mbak Buat menggambarkan Alif Lam, Mim itu sebagai sebuah pembuka kalam yang langka, bahkan belum pernah ada. Gabungan huruf-huruf lepas yang tak bermakna, membikin mata membelalak dan kepala mendunga. Menggerakkan pikiran dan keinginan untuk menyimak apa maksudnya dan apa kelanjutannya. Para mufasir hanya bisa menduga-duga apa maknanya, dan seterusnya. Jadi ini secara gebrakan di awal, mengejutkan, membuat orang itu terperanjut. Apa ini? Mungkin seperti itu bagi syarikat Arab pada waktu itu memang seperti yang digambarkan Mbak Fuad, efek yang ditimbulkan dari Alif Lam, Mim yang langka ini tadi itu. Iya, Mas. Jadi di masyarakat Kures, di tempat Rasulullah waktu itu hidup, itu kan budaya literasi sastranya kan sudah sangat tinggi. Dan tidak pernah ada sebelumnya satu kalimat, apalagi yang di tengah-tengah komunitas, para penyair dalam narah kutub ya, yang budaya literasi sastranya sangat tinggi, itu ada satu karya produk yang awal mulanya itu hanya diawali oleh tiga huruf, Alif Lam, Mim. Itu seperti shock terapi bagi mereka yang selama ini sudah menganggap bahwa dirinya sudah mencapai di puncak peradaban literasi sastra misalnya. Masyarakat Arab waktu itu. Tapi hanya dengan cukup Allah menghadirkan tiga huruf, Alif Lam, dan Mim saja, mereka seperti sudah, ini apa ini? Ini kok? Dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi salah satu rahasia yang bisa kita petik dari surat ayat pertama, dari surat Al-Baqarah Alif Lam, Mim ini ya memang, masuk nge-nikah wadah yang enggak takjub. Allah seperti begitu bilang ke kita. Maka rasa ketakjuban itulah yang nanti akan menimbulkan rasa ingin tahu, curiosity yang tadi disampaikan Mas Yelmi untuk terus kita menguak rahasia-rahasia itu. Maksudkan Mas Yelmi? Kalau masih dalam konteks masyarakat Arab pada waktu itu, ketika mereka tadi dengan background yang seperti Mas Saiful gambarkan barusan, mendengarkan Alif Lam, Mim itu, apakah mereka juga punya asosiasi bahwa ini bukan kata-kata manusia, ini bukan kata-kata seperti yang kita dijumpai sehari-hari. Ini jangan-jangan ini kata-kata yang datang dari semesta yang di luar dunia ini. Apakah mereka juga sama seperti itu ketika mendengarkan fawati husuar seperti Alif Lam, Mim? Ya, secara naluriah manusia, iya. Mereka mengakui itu. Bahkan mereka juga secara naluriah itu juga menyatakan tidak mungkin Rasulullah Muhammad lah yang membuat atau yang menyusun tiga kata itu. Tetapi ini pasti ada pihak tertentu di luar kemampuan manusia, yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang memberikan tiga huruf ini kepada Rasulullah Muhammad. Secara naluriahnya begitu, Mas. Tetapi nanti akan bisa panjang urusannya karena ternyata naluriah iman yang sudah ditanamkan Allah kepada setiap manusia, juga kepada masyarakat kuras waktu itu nanti akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Bisa kepentingan politik, ekonomi, macam-macam. Makanya nanti bisa berurusan panjang nanti surat Al-Baqarah. Karena memang tidak langsung diterima begitu saja. Karena ada kepentingan-kepentingan khusus yang menghambat masyarakat kuras waktu itu untuk benar-benar mau mengakui bahwa Al-Quran ini datang dari Allah. Nah itu nanti bisa kita diskusikan kapan-kapan, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Hanya kan memang tentu boleh jadi karena faktor pembaca Al-Quran ini bukan hanya orang Arab seperti kita, maka barangkali tidak semuanya bisa merasakan vibrasi atau kekuatan pada Alif Lamim seperti orang-orang kuras pada waktu itu ya. Dengan tentu saja faktor-faktor yang... Oleh karena itu saya ingin meminta kepada Mas Saiful barangkali bisa memberikan saran-saran atau rekom kepada kita bagaimana dan apa yang harus kita tadaburi, bagaimana kita mentadaburi tentang Alif Lamim supaya kita punya koneksi yang lebih ya, punya ketertautan yang lebih terhadap ayat pertama Surat Al-Baqarah ini, Mas Saiful. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau kita memang murid menggunakan pendekatan tafsir, maka nanti jawaban yang bisa kita peroleh, pertama Allah yanglah yang paham mengetahui, Allah yang paling mengetahui rahasia dibalik Alif Lamim. Tapi coba kalau kita menggunakan pendekatan tadabur sebagaimana yang sering disampaikan Mbak Fu'a dan Mbak Nun, maka Alif Lamim ini bisa menjadi semacam senjata atau aji-aji, dalam talakuntib ya, yang kita dasari dan kita beri fondasi dengan cinta bahwa kita dekat dan cinta dengan Al-Quran. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, monggo kita hayati Alif Lamim semikian rupa sesuai dengan konteks dan kebutuhan hidup kita. Ada banyak simulasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nun, Mbak Fu'a, supaya kita benar-benar dekat dengan Alif Lamim ini, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Ayo, kakak, manut aku tak jurus Alif Lamim misalnya. Tapi itu semua tidak muncul dari bibir, kata-kata semata, tapi benar-benar dilandasi oleh cinta. Kemudian yang kedua, Mas Elmi dan juga teman-teman yang lain, mari kita buka terus kesempatan, kemauan, keinginan tahu untuk terus belajar. Dalam hal apapun, belajar memahami dan mentadaburi Al-Quran, maupun dia belajar membaca situasi di sekeliling kita untuk nanti kita rujukkan, kita tanyakan bagaimana kita bersikap ini, bagaimana kita menyikapi semua hal yang ada di sekitar kita itu dengan rujukan dan ajuan dari Al-Quran. Sehingga kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai kacamata, alat pandang, bukan sekadar obyek yang terus-menerus kita kaji. Walaupun itu juga tidak salah, tetapi akan lebih bermanfaat dengan tadabur ini kita menggunakan Al-Quran sebagai kacamata, alat pandang untuk memahami peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Kira-kira itu, Mas Elmi. Terima kasih, Mas Saiful. Teman-teman semua, kita sudah menyelami tadabur ma'iyah yang ditulis oleh Mbak Fuad pada ayat pertama surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lamim. Mudah-mudahan rekomendasi atau saran yang disampaikan Mas Saiful bisa kita laksanakan dengan baik agar kita punya koneksi atau kedekatan dengan Al-Quran. Dan pada edisi selanjutnya nanti kita akan masuk ke ayat kedua surat Al-Baqarah, masih dari tadabur ma'iyah yang ditulis oleh Mbak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.